Kita beralih ke berita olahraga. Persis Solo menggelar pesta juara setelah meraih gelar juara Liga 2 2021. Perayaan dilakukan secara terbatas di Stadion Sriwadari, Solo, Jawa Tengah. Wali Kota Solo Gibran Rekabuming Reka sempat meninjau lokasi sebelum acara dimulai pada Minggu siang. Gibran ingin memastikan protokol kesehatan tetap ditaati saat perayaan juara ini. Supporter yang datang terbatas dan wajib menunjukkan hasil negatif tes usap antigen. Trophy juara di Arak berkeliling dipamerkan pada supporter yang sudah menunggu. Mereka pun larut dalam kegembiraan dan sempat berkerumun saat trophy di Arak. Sementara Direktur Utama Persis Solo Kaisang Pangarap sempat menyindir rival dengan menyebutkan tidak pernah ada juara keempat. Jelas itu ditunjukkan pada PSIM Yogyakarta yang hanya berada di posisi empat dan gagal promosi ke Liga 1. Kaisang juga sempat menyebut pemain incaranya yang ingin diboyong ke Solo. Juara 1, Liga 2, gak ada juara 4. Saya itu kemarin sebenarnya Liga 1 harga mati, itu kayaknya ngomong 2-3 tahun lagi loh. Tapi langsung menkenal. Gak ada apa-apa, kejekinya. Ya, berarti sekarang Liga 1? Juara 1. Amin! Manajemen Persis Solo juga sudah membuat skema terkait persiapan mengarungi Liga 1 musim depan. Mereka juga mencari pemain asing, terutama yang berasal dari Amerika Latin dan Eropa. Namun untuk pelatih kepala, manajemen belum memberikan sinyal apapun. Eko Purjianto memang berjasa, namun belum cukup untuk menjadi pelatih di Liga 1. Menarik untuk ditunggu seperti apa Persis Solo dalam mengarungi Liga 1 musim depan. Bidinu Proho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Namun untuk mencari pemain asing, terutama yang berasal dari Amerika Latin dan Eropa. Terima kasih.